. Penanaman mangrove secara serentak se-Indonesia oleh TNIAL diikuti oleh Kapolda Bangka Belitung, Inspektur Jenderal Polisian Sultra beserta jajaran. Kegiatan penanaman dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara online melalui Zoom Meeting. Total sebanyak 11.000 bibit mangrove disiapkan untuk kegiatan penanaman di Kabupaten Bangka dilaksanakan di Pantai Batu Ampar Kecamatan Raiding Panjang Merawang. Sementara itu, di Kabupaten Bangka Barat dilakukan di Pantai Suku Desa Cupat dengan menanam sebanyak 2.500 bibit mangrove. Kabupaten Bangka Selatan melakukan penanaman di kawasan wisata mangrove desa Tukak Sadai Kecamatan Tobo Ali sebanyak 1.000 bibit. Di Kabupaten Bangka tengah penanaman dilakukan di Pantai Tapak Hantu Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru sebanyak 1.500 bibit dan di wilayah Kabupaten Belitung dilakukan di Pantai HKM Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan sebanyak 1.000 bibit. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari puncak penanaman mangrove nasional secara serentak yang dicanangkan Presiden untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir Indonesia. Gerakan menanam mangrove diakini dapat menambah areal hutan mangrove di Indonesia diketahui bahwa hutan mangrove memiliki manfaat bagi kehidupan tanaman mangrove akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!